Saudara jajaran Polres Labuan Batu mendetapkan Oknum Angkota DPRD Kabupaten Labuan Batu Selatan sebagai tersangka. Kasus penganiayaan terhadap seorang warga, petugas sempat berupaya menjemput paksa tersangka namun dihadang masyarakat. Inilah video amatir saat sejumlah personil dari Polres Labuan Batu ingin menjemput paksa tersangka Oknum DPRD berinisial IF. Di kediamannya di Pinang Damai, Kecamatan Torgamba, Labuan Batu Selatan. Niat petugas kepolisian mendapat hadangan warga setempat. Petugas juga gagal menjemput paksa tersangka karena tengah tidak berada di tempat. Kasubak Humas Polres Labuan Batu, AKP Murniati membenarkan pihaknya belum berhasil menjemput tersangka karena yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya. Itu masih dalam proses hidup, kemudian yang bersangkutan menurut penyidiknya sudah ditakkan sebagai tersangka dan sudah dilakukan terbit surat perintah penangkapan. Tapi belum ditemukan yang bersangkutan karena yang bersangkutan karena ada penghadangan dari masyarakat. Sehingga polisi tidak menemukan imam permandinya. Itu saja menurut saya. Oknum anggota DPRD Labuan Batu berinisial IF diduga terlibat penganiayaan terhadap seorang pemuda bernama Muhammad J. Friyono pada akhir Juni lalu. Saat itu korban dituding menggelapkan sepeda motor milik pelaku.